Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu lagi saya Bang Wacan Halo teman-teman gimana kabarnya Semoga sehat selalu dan dalam dunia Nah teman-teman Jadi disini udah lama kita Nggak nge-shoot soal motor Kemekanikan dunia permesinan Jadi kali ini Bang Wacan mau ngasih Unjuknya ke teman-teman Ada gebrakan dari mekanik Citato Si Cina gila ini satu Agak rasis ya, tapi ini rasis buat dia doang teman-teman Jadi sebelum Bang Wacan mulai videonya Bang Wacan berdoa buat kalian yang lagi berdagang Yang dilahaskan, yang lagi bekerja dikuatkan Dan yang lagi sulit dimudahkan Kita lanjut ke videonya Nah jadi ini yang bawa Bang Wacan shoot Ini motor Mas Bacin Mas Bacin ini kalau teman-teman ngikutin video Bang Wacan Di sebelum-sebelumnya Bitpopnya warna hitam Sekarang dirubah dengan Mas Bacin jadi warna pink Dan ini kerjaannya untuk yang nge-chat ini Mas Sabin nih Nanti untuk nomernya ada disini Sekarang jam berapa nih? 1.16 Kita masih di Gartic Citato Dan Mas Bacin Kalau jam segini udah agak senggang Mengerjain motornya sendiri Kita lihat Nah ini Bitpop yang teman-teman lihat Waktu itu Di video Mana ya lu metering kemana sih Cid? Pakai Bitpop? Lupa gue Belum Ih udah Bitpop yang sekarang belum Oh enggak Kalau teman-teman yang pakai yang video Campingan Barang Mas Rang Bitpop ini masih warna Coklat apa hitam? Hitam Hitam Oh coklat itu Mio ya Masih warna hitam Dan sekarang dirubah jadi warna pink Dan Aki-aki ini bikin gebrakan Adalah Sebenarnya ini bukan Malam pertama motor ini jadi Karena udah dipakai Turing bolak-balik ke Purwakerto Ke Dieng kemarin Sempet Tapi karena baru kali ini nih Bango chancet untuk permesinannya Permesinannya adalah Apa yang dirubah? Hanjas Yang dirubah semuanya Semuanya Oke Menarik Kita bahas Oke Kalau teman-teman lihat Dari sektor kiri Mungkin ada yang sedikit Berbeda Apa yuk? Apa yuk berbeda Oke kita leluk Dari-dari sektor kanan dulu Ini seekor bitpop Tapi ada radiator Ini radiator tambahan Tidak Ini Biar Dari mesin bitpop Tidak Tapi ini adalah Mesin apa yang lo pakai Cini? Hario 150 150 Let's hold Vario 150 Let's hold K59 K59 Tapi jeroan ori Apa ada yang lo Rubah Ori full Boringan? Oh iya sama Cuma saya R doang Verses 50 Karena kemarin Dua Error Di ke Prokerto Prokerto Dan Dieng Prokerto dulu Lo coba Enak apa enggak Terus lo rubah Pas ke Dieng Ya Benar Jadi masih proses Inilah Apa Raya Apa Trail Errol Dah Sebetulnya sih Di mesin Ada masalah Cuma masih kurang Gregetan Masih kurang Gregetan Emang Duanya aja Lenjeh Karena Ini Kalau motor ini Dah bener-bener Jadi Baru kita Test ride Riding bareng Bango Chani Dari kemarin Dia balik-balik Turing Gue kaget diajak Parah banget Mirian Ya Dia takut Kalo trouble Dari Dari Cenggin Asli Ini TB Pakai Ori Vario BRT 28 BRT 28 Dia Ori Vario 150 Let 26 26 Naik 28 Oh Iya Ini Luco Waktu Iya Filter Luco Waktu Terus Klep Standar Standar Share Leher Ukuran 57,9 57,9 Oh Ini Yang kemarin Bubut lagi Jadi Dia coba Bubut Sendiri Ternyata Burling Ini Malem Bables Iya Tuh Buat Yang Lain-lain Gue kan Masih Belajar-belajar Buat Bubut Sok-sok Ngorter Sendiri Ternyata Sehernya Nyeplos Sampai Bawa Pluk Buat Yang Lain Kalo Ngorter Jangan Nawar Susah Udah Ngorter Nawar Hasilnya Ini Ya Apa Susah Ngerjaan Sendiri Susah Parah Sobat Goblog Itu Gara-gara Nawar Pokoknya Tukang Mubut Jangan Nego Itu Kerjaan Susah Semua Itu Injector Berapa Hall 10 Hall 10 Hall Gede Hall Kecil Hall Kecil 150R Oh CB 150R Kalau Pake Injector Dia Kenapa Cine Gap Apa Sih Gue Biar Jadi Sahabat Pertamina Aja Sebetulnya Anak Muda Anak Muda Itu Dres Kalau Gue Berapa Kali Ngisi Gue Tinggal In Ya Ya Lo Yang Tinggal Kuning Kuning Menarik Apa TPS 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 Apa TPS Anjay Tanya Dom Biar Kenapa Biar Kenapa Biar Ditanya Kok TB Kuning Juga TPS 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 Bilter Gua Tetap Punya Beat Terus Arm Arm Gua Hilangin Nalpot Tetap Punya Beat Jadi Biar Orang Ngira Ini Tetap Seekor Beat Tetap Seekor Beat Tetap Pakai K25 Nih Arem Gakada Kan Biasanya Kalau Udah Pakai Mesin Vario Pakai Arm Gini Jadi Dari Jauh Tetap Keliatannya Beat Pop Filter Juga Filter Juga Filter Tetap Pake Punya Beat Biar Dilihat Tetap Beat Terus Kira-kira Ada Perawatan Khusus Kalau Mesin Dari Bit 111 110 Cepe Cepe Kenaik Swap Engine Berarti Apa Apa Yang Dirubah Yang Dirubah Yang Dirubah Kabel Doang Kabel Doang Jadi Ecu Kan Aslinya Ecu Di dalam Sini Sedangkan Kalau Sario Di depan Sini Nah Ini Ecu Jadi Di 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 Sini Di Situ Di Di bawah Sini Di Di Sini Tapi Ecu Standar 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 Boong Nggak Nunggu Nunggu Rambut Ya Jangan Standar Standar Der Terus Kira-kira Ada perawatan Khusus Kalau Ada Swipe Engine Ini Atau Sama 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 nah ini kira-kira kalau swap engine begini habis berapa Cini gua dapet mesin plus surat Hai diangka dua juta setengah mesin plus surat dua juta setengah tapi kira-kira nih kalau ada orang datang ke sini minta swappin engine tapi gua mau swap engine bang tapi gua ada yang kan bisa ada yang mau bawa engine sendiri tuh misalnya dia punya engine sendiri atau engine dari lu nih habis berapa kisaran range harganya aja untuk jasanya aja range harga range harga kalau kalau mesin dari lu mesin dari gua mesin dari gua tergantung ya lu mau pego atau mau 125 kalau 125 kemungkinan masih ada di yang jual 1,8 1,8 semua mesuratu ya ya cuman cuman surat biasanya jangan jangan leluh soal pajak ya ya bener yang penting ada suratnya gitu ya surat tetep pakai kalau bisa sih tetep aku punya beat yang pakai punya varionya Oh gitu iya tapi ada yang merubah enggak ngetrik-ngetrik apa-apa gua cuman ganti nomor mesin doang ganti nomor mesin ya iya gua masukin nomor mesin vario gua dapet nomor yang beatnya gendain ke vario ini gitu oke 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 tapi ini kalau temen-temen nanti mau tahu performanya nih motor durabilitinya motor endurance motor sebenarnya nanti kalau kita jadi dateng ke acara HBD karena itu langsung inframenya teman-temen di video Bang Ochan kayak gimana nih motor trouble ada motor jadi kita enggak ada tipu-tipu daya nih ya pokoknya kita trouble kita bilang trouble trouble bongkar-bongkar tapi lu kemarin enggak mau gue jalan aman jin aman tapi gua pas jalan sama gua ngerti pas travel jika malu enggak gua bener-bener eh ya kemarin gua pas gue berangkat sendiri aku cuma terhabis satu apa tuh lihat deh leheran laput gue udah ini wajar sih sebenarnya sebenarnya wajar kalau untuk pakai leheran stennis dengan trek pantura ya trek pantura itu kan karena ngayun-ngayun ya sama itu kedua bener nggak pakai aram jadi nggak ada pegangan kan dia langsung dari apa-apa sih namanya nih langsung dari head ya ini masuk layar langsung dari head jadi seharusnya kan pegangannya dua nih ini sama sini iya di aram sini kan pastinya terus akhirnya gua pakai cuma satu ini pakai satu sini doang sedangkan pandura kan trek-nya duk-duk-duk-duk-duk-duk nah ini jadi dia ngedorong kedepan jadi pecah terus pecah kemarin kendalanya cepat pecah di mana tuh di sini lepas nih oh di sini di mana nih ini ada lasannya kan masih ada kan kenangan-kenangan nih ini masih jelek banget karena ini masih las-lasannya Indra Mayu nih ini masih ada eh apa apa namanya disclaimer nih satu lagi ini masih dalam proses reset jadi kalau udah total semua baru ini rapih apalagi ini model-model bauk ini ternyata deh udah nggak pakai buat buat kayu nih reman-remanan ya hengak aku pake tuh kayu terus dari segi eh pembakaran ya kira-kira bakalan trouble ya kayak dari apa sih namanya TBS dari Pelampung gitu bensin bensin gue rotak pakai kunyanya Harryo rotak gue pakai 125 karena yang 150 gede gak muat di kampungnya jadi ini ganti pakai punya karya 125 tapi 150 gede ya? wajib itu? enggak juga sih bisa pakai 150? pakai 150 bisa, pakai penyabit bisa oh pakai penyabit malah bisa? cuman lebih baik dari saat terbaik di 125 iya karena kalau pakai bit masih ada delay-delaynya lah kenapa masih ada delay-delaynya? kemarin keluar kertang pakai bit oh iya yang aruh banget sih ya terus apalagi sih paling ini? enggak ada kadang mewah tapi enggak ada peralatan-peralatan khusus kan? paling ya tambahan dong ya radiator ya? mau mounting? mau mounting ya? ya kalah terus pasti terus reservoirnya gimana? reservoir gue bikin nih bojok belum ya? udah oh ini reservoirnya nih terlihat terlihat oh di sini tambahan nih masih begini masih begini belum begitu belum begitu iya ini masih dalam belum proses penyempurnaannya belum dirapi-rapi terus nyawak alura ke bawah bawah tuh ini aset ke pengisian jadi emang harus makan space di jok sedikit untuk reservoir mungkin nanti ada lagi? sebetulnya bisa di bawah iya cuma kan gue kan enggak mau kelihatan vario gue enggak pakai hager kalau lo pakai hager ya tetap di hager oh iya di hagernya sih ya iya tetap iya bener ini nanti kita cobain jalan untuk ngetes ketahanan slab engine-nya kayak gimana terlihatin speedometer bang Ho Chan ya ha? hehehe enggak lo sengaja bikin kirian gue nggak bisa lari lari di atas emang sok-sokan lo mau naik-naikin di atas untuk baca kayak gini untuk suaranya nih ini bentar mungkin karena memang basic motor mesin standard teman-teman ada ubahan borap segala macam yang paling oversize ya iya kan ya oversize doang kan oversize doang oversize doang oversize doang jadi yang standar semua standar kirian standar semua standar buat auric semua lah teman-teman jadi aduh itu gambaran sih dipot kalau pakai enggak Bipop sih kondak keluarga 110 kalau pakai mesin vario nanti kita coba aja di video saat kita pakai jalan jauh apakah aman atau mungkin segitu aja video dari bawahnya kali ini mudah-mudahan kalian bisa jadi referensi untuk rekomendasi buat yang menggunakan mengembangin tapi enggak mau berap langsung langsung nanti langsung nanti mesin yang korinya makasih teman-teman yang udah nonton video semoga kalian tetap sehat tetap semangat tetap bekerja banget pamit bye-bye warna garasi cerita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai